Halo semuanya, aku Rian, balik lagi bersama aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan as always ya, setiap hari Selasa waktunya kita buat jalan-jalan lagi ngeliat hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan kalau kalian ingat, beberapa minggu yang lalu gue sempet review salah satu hotel yang lokasinya ada di dalam mall Beachwalk Bali. Dan ternyata, gue baru tau guys, disini itu juga ada salah satu tempat stay lagi yang menurut gue gak kalah kerennya, tapi ini tuh agak rahasia, karena sebenernya ini tuh bukan hotel. So, penasaran kayak gimana? Gue juga belum pernah masuk, dan gue pengen ajak kalian buat ngeliat langsung di dalam ada apa aja, berapa harganya, dan kira-kira worth it atau enggak. Kita langsung masuk aja. Let's go! Traveloka itu sekarang bukan cuma aplikasi untuk booking tiap pesawat atau booking hotel aja guys, tapi Traveloka itu sekarang udah jadi lifestyle super app di mana kalian bisa ngelakuin banyak banget di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Lebih mudah nikmati staycation dengan aplikasi Traveloka, teman hidup andalan buat nikmati hidup. Temukan berbagai pilihan akomodasi hotel lewat aplikasi Traveloka dengan berbagai fitur yang bisa memudahkan rencana staycation dan traveling kamu. Mulai dari bahaya pas yang in, sampai easy to schedule. Traveloka juga memudahkan penggunanya untuk dapat mengidentifikasi akomodasi mana aja yang udah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf dan ikut serta untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tamu dan karyawan hotel dengan ikon clean accommodation berwarna hijau. So langsung aja enjoy staycation bareng Traveloka, your lifestyle super app. Teman hidup untuk staycation! Halo-halo semuanya! Hari ini gue mau nyobain staycation di akomodasi mood gue tempatnya agak rahasia ya. Namanya Beachwalk Residence dan yes, lokasinya literally ada di dalam mall Beachwalk. Sesuai dengan namanya, ini residence, jadi sebenernya ini bukan hotel guys. Tapi ada beberapa unit dari properti ini yang disewakan harian. So kalian juga bisa kalau mau nyobain stay di sini. Nah, buat check-innya di area lobi yang ini guys. Nanti kalian bakal dapet keycard kayak gini buat bisa naik lift menuju ke kamar kalian. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi ada di area lift dan kita mau naik ke lantai 1. Abis check-in, gue tadi dapet keycard-nya dan arealnya tuh disini tuh private banget guys. Jadi gak sembarangan orang bisa masuk ke sini karena sebenernya ini tuh residence, bukan hotel ya guys. Tapi ada beberapa unit di residence ini tuh yang disewakan secara harian atau daily bookings. Total ada 36 units, tapi yang disewakan untuk daily bookings itu cuma 6 unit aja. dan menurut gue mungkin masih belum banyak yang tahu kalau ada tempat stay di sini yang menurut gue super duper mewah. Nah, yang unik karena ini tuh sebenernya konsepnya kayak apartemen ya guys. Jadi, buat masuk ke sini tuh bukan pake keycard guys, tapi pake passcode yang bakal kalian dapetin abis kalian check-in tadi. Wow! Oke guys, gue udah masuk ke dalam kamarnya dan di belakang gue itu ada pintu masuk yang tadi dan di beachwalk residence ini yang disewakan untuk daily bookings itu hanya tipe kamar 2 bedroom aja guys. Jadi, semua 6 unit tadi itu 2 bedroom. Dan kamar gue ini luasnya 115 meter persegi. Begitu masuk, di sebelah kiri langsung ada pintu dan ini menuju ke kamar mandi guys. Seperti biasa ya, disini ada wastafel, ada cermin yang gede banget, terus disitu juga ada kloset dan shower room yang udah dipartisi pake tempered glass. Nah, ada satu yang menarik perhatian gue nih guys. Disini, semua amenitiesnya itu branded. Coba kalian liat. Pake amenities yang branded kayak gini tuh pastinya gak murah dan jauh lebih mahal dibanding yang amenities hotel pada umumnya. Gak cuman sabun cuci tangannya aja guys, tapi kalian bisa liat di showroomnya, itu ada sabun, shampoo, dan conditioner juga pasti pake brand yang sama. Dan jalan lagi masuk ke dalam, kita sampe ke areal kitchennya. Jadi, seperti yang gue bilang tadi ya, ini bukan kamar hotel pada umumnya, karena ini tuh konsepnya residence dari awal, jadi bener-bener bisa banget buat ditinggalin daily life guys. Coba kita liat deh. Di areal kitchennya disini seperti biasa, pasti ada kitchen sink, di sampingnya juga ada kompor induksi pake listrik, di atasnya juga ada penyedot asap, dan buat gue yang epic ini guys. Disini ada kulkas dua pintu, yang tingginya sama-sama kayak gue guys. Ini kulkasnya lebih gede dari kulkas di rumah gue coba. Di bagian kitchennya, kalau kalian bukain kabinet yang ada di atas-atas ini, itu masih banyak banget kitchen utensils yang bisa kalian pake kalau kalian emang bener-bener mau masak disini. Disini ada piring, ada mangkuk, terus kalau kalian buka lagi, kabinet yang ada di sampingnya, disitu ada gelas, di storage yang dibawanya, disini ada sendok, garpu, pisau, serbet, dan segala macem. Di bawahnya lagi, ada pisau dapur, talenan, tongs, dan terakhir di bawahnya disini ada penggorengan, yang terbuat dari stainless steel yang tebal banget, dan ini berat guys. Nah, di sampingnya kitchen, disini ada dining table. Tuh, kalian bisa lihat. Walaupun nggak terlalu besar, tapi ini muat untuk 4 orang guys. Nggak cuma ini tuh, geser lagi ke sampingnya, disini ada microwave, dispenser air, dan juga pemanas air di sebelah situ. So, pastinya ini udah lengkap banget ya, kalian bisa masak apa aja disini. Nah, masuk lagi ke bagian dalamnya, disini ada satu meja panjang, ada coffee maker-nya, ada 4 cangkir di sebelah sini, dan kalau kalian tarik storage kecil yang ada disini, disini ada banyak banget kopi, teh, gula, brown sugar, coffee cup yang udah disediain, dan bisa kalian minum sepuasnya. Nah, masuk lagi ke dalam, kita udah sampai ke area living room-nya. Jadi, disini ada beberapa sofa, yang pas banget buat nongkrong bareng keluarga rame-rame disini, sambil light meal, dan juga nonton TV. TV-nya disini juga gede banget, dan udah dilengkapi sama chrome case. Seperti yang bisa kalian lihat ya, disini gue juga bisa streaming YouTube. Apalagi di bagian atasnya, udah ada ceiling fan-nya juga guys. Jadi, pastinya kalau misalkan siang-siang kayak gini, kalian nggak bakal kepanasan. Oh iya, disini AC-nya itu nggak pake AC central, tapi pake AC split. Jadi, menurut gue ini bakalan lebih versatile, kalian bisa pilih AC mana yang mau kalian nyalain, dan mau kalian matiin, tanpa perlu nyalain secara bersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke area bedroom yang pertama. Disini, tipe bed-nya itu twin bed guys. Dan di depannya kasur, disini ada meja rias, atau make up table. Yang desainnya menurut gue kayak retro-retro, kayak tempo dulu, tapi cakep banget nggak sih? Materialnya banyak pake material wood, sama metal di bagian kacanya ya. Selain itu, disini juga ada wardrobe yang gede guys. Pintunya sliding. Dan kalau kalian buka, seperti biasa disini ada bathrooms, dan disampingnya ada dua payung yang disediain buat jaga-jaga kalau pas musim hujan. Dan terakhir, di ujung ruangan disitu ada satu kursi lagi. Oke, sekarang kita lihat ke master bedroom-nya. Menurut gue ukuran kamarnya sedikit lebih besar dibanding bedroom yang tadi ya. Walaupun isi di dalamnya itu masih sama persis alias identik, tapi disini tipe bed-nya itu yang double bed. Dan di depan kasur, disitu ada TV, di mana di kamar yang tadi itu nggak ada guys. Selain itu, tipe kabinetnya itu disini juga beda guys, karena ada dua. Walaupun kalau kalian buka, isinya itu masih sama-sama aja. Ada bathrooms dan safety deposit box. Nah, di master bedroom-nya, ini pasti ada kamar mandi yang ada di dalam kamar ya guys. Nah, ini nih. Disini kacanya jauh lebih besar dibanding kamar mandi yang ada di depan tadi. Walaupun disini masih pake amenities yang sama. Tuh, kalian bisa lihat ya. Kalau kalian buka kota amenities yang ada di sebelah sini, disitu ada amenities yang lebih banyak lagi guys. Ada pasta gigi dan sikat gigi, ada shaving kit, dan masih banyak lagi. Oke guys, sekarang gue pengen ajak kalian buat ngeliat areal balkonnya dari kamar ini. Sebenernya, areal balkonnya ini bisa diakses dari bedroom yang pertama, living room, maupun master bedroom-nya. Tapi sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian dari living room-nya. Wow, gokil! Nah, ngomongin soal balkon nih, gue kasih tips ya guys. Kamar gue ini adalah satu-satunya kamar disini dengan balkon yang paling luas. Jadi, kalau misalkan kalian pengen stay disini dan pengen ngedapetin balkon yang luas kayak punya gue ini, kalian bisa request buat stay di kamar dengan nomor 1L kayak gue tadi. Karena balkon di kamar yang lain tuh gak seluas ini guys, mungkin cuman separohnya aja. Tuh, kalian bisa lihat. Panjang banget, sumpah. Bahkan, saking panjangnya disini tuh, kursi buat duduk-duduknya tuh ada 4 guys, dan coffee table-nya ada 2. So, pastinya bakalan nyaman banget ya buat duduk-duduk disini, ngopi-ngopi, nyantai sore-sore, sambil nikmatin sunset. Waduh, mantep banget gak sih? Btw, kalian bisa lihat gak? Disitu ada payung-payung itu. Nah, itu adalah areal pool-nya. Sekarang kita langsung kesitu aja buat ngeliat pool-nya kayak gimana. Let's go! Oke guys, sekarang kita udah sampai ke areal pool-nya. Deket banget sama kamar gue yang tadi, dan kira-kira ya mungkin jalan sekitar 20 meteran tuh udah sampai guys. Wow, cakep banget men. Gokil. Jadi naiknya lewat yang sebelah sini ya. Pool-nya ini sebenernya bukan yang gede-gede banget ya, cuman menurut gue ini lengkap. karena kalian bisa lihat, disini ada areal kids pool-nya yang bentuknya lingkaran ini. Terus kemudian main pool-nya ada di sebelah sini. Sedangkan kalau kalian jalan lagi ke ujung sebelah sana, disitu tuh ada jacuzzi guys. Terus kalau kalian lihat, di sebelah sini, disampingnya itu ada 4 bin bag dan juga 4 sun bed. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian mau santai-santai, lehe-lehe, baca buku di pinggir kolam, pastinya disitu bakalan nyaman banget ya. Dan dari areal pool ini, kalian bisa ngeliat arsitektur dan landscape secara keseluruhan dari beachwalk residence ini guys. Dan menurut gue ini keren banget ya. Kalau menurut gue ya, masih ada mirip-miripnya sama beachwalk yang pertama dulu. Nah, di bawah sini itu juga ada showroom-nya guys. Jadi kalau misalkan kalian habis berenang terus kalian mau bilas, itu tuh ada di sebelah sini nih. udah dipisahin antara male sama female. Nah, sekarang gue mau ajak kalian buat ngeliat lagi fasilitas terakhir yang ada di sini guys, yaitu gym-nya. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, jadi abis kalian check-in, kan kalian dapet kartu. Kartunya ini dipakai buat kalian mengakses lift dan juga masuk ke ruang-ruang publik. Salah satunya kayak gym ini guys. Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian mau masuk ke sini, kartunya di-tap dulu. Kalau nggak gitu pintunya nggak bakal membuka. Wow. Ini gym-nya nggak terlalu besar sih ya. Tapi menurut gue ini ekipmen-nya lengkap banget loh. Coba kalian bisa lihat. Begitu masuk aja, kalian bakal ngeliat dumbbell rack yang segini gedenya. Dan dumbbell-nya di situ banyak banget, men. Kalian mau carian model kayak gimana juga ada tuh kayaknya tuh. Di sini ada satu treadmill di ujung ruangan. Terus kemudian di samping situ juga ada sepeda. Di bagian ujung di situ ada alat eksersis yang mungkin bisa dipakai buat macem-macem ya. Dan terakhir di sini ada bench press-nya guys. Gokil. Ini lengkap banget sih menurut gue walaupun ini mini gym ya. Dan dari sini kalian bisa ngeliat langsung ke hotel yang gue review beberapa minggu yang lalu. Jadi masih satu areal gitu guys. Masih tetanggaan. Oke, that's it untuk video kali ini guys. So, gimana mood kalian hotelnya? Menurut gue Beachwalk Residence ini keren banget. Selain karena hotelnya yang masih baru, lokasinya juga sangat strategis ada di depan pantai Guta dan terintegrasi sama mall Beachwalk. Selain itu di sini tuh private banget guys. Walaupun di tengah keramaian tapi di sini tuh propertinya private banget. Dan semua tipe kamarnya tuh di sini tuh bedroom guys. Fasilitas di dalam kamarnya juga udah lengkap banget. Kamar tidurnya ada dua. Kamar mandinya ada dua. Ada living room-nya. Ada kitchen-nya. Ada dining table-nya. Ada areal balkan-nya. Dan selain itu ada fasilitas publik yang juga bisa kalian nikmatin. Kayak swimming pool, jacuzzi, kids pool, dan juga gym. Sepastinya di sini arealnya menyenangkan banget. Selain itu juga menurut gue harganya gak terlalu mahal ya. Start from 1,2-an aja untuk bisa stay 4 orang dengan menikmati fasilitas yang super lengkap yang gue mention tadi. Dan misalkan kalian bosan di dalam kamar, kalian tinggal keluar, jalan 1 menit dan kalian udah sampai ke mall Beachwalk. Sepastinya ini experience yang menurut gue wajib banget buat kalian cobain. karena gak bakal ada tempat stay selain di sini guys di mana kalian bisa nikmatin fasilitas kayak gitu semua. Oke, that's it untuk video kali ini guys. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax